Intro Pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Firza Hussein di kantor Polda Metro Jaya Kini kita sudah terhubung dengan rekan Mila Amalia Mila bagaimana perkembangan terkini dari pemeriksaan Firza? Untuk saat ini hingga pukul 16.30 waktu di Indonesia Barat Firza Hussein masih berada di dalam gedung direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya Atau Firza sendiri sudah menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 7 jam Dari tadi kedatangannya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Belum diketahui informasi apa saja yang digali oleh tim penyidik dari keterangan yang dimintai Kepada Firza Hussein namun jika dilihat dari saksi-saksi yang hadir Dari pemeriksaan sejak hari Senin kemarin hingga selasa siang tadi Kemungkinan Firza ditanyai seputar keterkaitannya Dengan adanya kasus dugaan pornografi yang melibatkan Firza Hussein sendiri Dengan pimpinan FPI Rizik Syihab Tadi sebelumnya sudah dihadirkan saksi EMA rekan dari Firza yang menyampaikan Atau EMA ini mengakui bahwa memang ada chat audio yang tersebar di media sosial Dan dua suara yang ada di dalam chat tersebut merupakan suara EMA dan juga Firza Dan itu juga tadi tim penyidik juga telah memintai keterangan dari saksi ahli pidana Yaitu FNB Saragih yang menyampaikan di depan tim penyidik bahwa seluruh alat bukti Yang dimiliki pihak kepolisian seperti foto dan bukti percakapan ini telah memenuhi unsur pelanggaran pidana Foto yang diklaim sebagai foto asli dan identik terhadap Firza Ini menunjukkan adanya pelanggaran pasal 4 dan pasal 6 undang-undang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara Sedangkan pada Senin sore kemarin Tim penyidik di Traskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa Atau memintai keterangan dari ahli face recognition dari Inafis Mabes Polri Ahli tersebut memastikan bahwa foto wanita yang dimiliki oleh pihak kepolisian sebagai bukti merupakan Atau diduga sebagai Firza Hussein ini merupakan foto asli Karena jika dilihat dari hasil pemeriksaan menggunakan metode algoritma geometrik wajah Foto asli tersebut dengan bentuk wajah Firza di foto lainnya yang diambil Pada saat pemeriksaan di Makobrimo pada tanggal 4 Februari 2017 Ini identik dan untuk saat ini kita masih menunggu Hingga pukul berapa Firza menjalani pemeriksaan atau dimintai keterangan oleh tim penyidik Fitri Ya Mila lalu bagaimana dengan perkembangan terkini terkait pencarian Rizik Syihab Dari sejak dikeluarkannya surat pencarian? Ya memang kemarin pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah Untuk melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab Dan Polda Metro Jaya sendiri menyampaikan bahwa setelah surat tersebut dikeluarkan Pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan pengacara dari Rizik Syihab sendiri Untuk berupaya memanggil atau menjemput Rizik Syihab Agar nantinya dapat dihadirkan di depan hadapan penyidik Untuk dimintai keterangannya terkait dengan kasus dugaan konten pornografi yang melibatkan dirinya Namun untuk saat ini Rizik Syihab sendiri dikabarkan tengah berada di Arab Saudi Setelah kemarin Rizik Syihab berada di Malaysia telah menjalani ibadah umroh Dan pada saat ini kembali ke Saudi Arabia berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pengacara Fitri Baik terima kasih Mila Amalia melaporkan langsung dari kantor Polda Metro Jaya Selamat sore pemirsa Majelis Ulama Indonesia menilai Rizik Syihab seharusnya dapat mematuhi proses hukum Yang saat ini tengah berjalan MUI menilai dengan mangkirnya Rizik dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya Memberikan contoh buruk Menurut Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Hamkahak Rizik Syihab seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia seharusnya dapat mematuhi hukum Karena Indonesia adalah negara hukum Hamkah menilai jika Rizik merasa dirinya tidak bersalah Tidak semestinya takut untuk kembali ke Indonesia Ia mengimbau kepada Rizik agar suka rela untuk pulang ke Indonesia Tanpa perlu dipanggil paksa oleh kepolisian Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan Kehadiran Rizik juga untuk menghindari persepsi Rizik memang terlibat kasus yang didugakan kepadanya Beliau menyampaikan dulu mau berapa hari di sana Saya kira harus memberi contoh lah Karena beliau adalah ulama yang punya umat pengikut Seharusnya menjadi warga negara yang baik Teladan yang baik Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi Hingga malam ini Firza Hussein masih berada di Mapolda Metro Jaya Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh gadis Bianca Yang saat ini berada di Polda Metro Jaya Gadis bisa anda elaborasi lebih lanjut Bagaimana penatapan status tersangka Firza oleh polisi Ya Krizia tadi betul sekali Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Iwono menyatakan bahwa Firza Hussein ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Dugaan kasus pornografi Firza ini ditetapkan dengan sangkaan pasal 4 dan 6 Unsur pornografi dan ia diduga sebagai persona yang memproduksi Konten pornografi dan ada beberapa memang alat bukti Yang sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya Sebagai bahan untuk menguatkan peningkatan status Firza Dari saksi menjadi tersangka Dan hari ini pun selain memeriksa Firza Hussein Juga dilakukan gelar perkara hingga ditetapkan Firza sebagai tersangka Empat alat bukti tersebut diantaranya ialah keterangan saksi ahli Ada dua saksi ahli yang sudah dimintakan keterangan Yaitu saksi ahli pidana yang menyatakan bahwa Bukti berupa foto dan bukti percakapan Antara Rizik Syihab dan juga Firza Hussein Telah memenuhi unsur pelanggaran pidana Lalu juga yang kedua adalah ahli face recognition dari tim Inavis Polda Metro Jaya Yang memastikan foto wanita yang diduga Firza dan berunsur pornografi Ini ialah asli Firza Hussein Dan sudah dilakukan sejumlah metode yang menganalisis wajah dari Firza Hussein Dengan menggunakan sistem algoritma geometrik wajah Dan bukti lainnya ialah bukti berupa foto yang berkonten pornografi Selain itu juga bukti dari kutipan percakapan antara Firza Hussein dan Rizik Syihab Dan juga bukti laporan dari masyarakat Dari sejumlah alat bukti dan juga sudah dilakukan gelar perkara Firza Hussein akhirnya ditetapkan sebagai tersangka malam ini dan masih menjalani pemeriksaan Gadis selalu apakah Firza langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Krizia setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini Firza Hussein masih berada di dalam gedung di Reskrim Sus Polda Metro Jaya Dan masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya Kepolisian masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan Firza Hussein apakah nantinya akan ditahan atau tidak Dan ini bergantung kepada proses penyidikan atau proses pemeriksaan Dan iya ketika ia diperiksa sebagai tersangka hingga 24 jam ke depan Dan Firza ini sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebelumnya Firza diperiksa di Malkobrimob, Kelapa II Depok Ketika ia masih ditahan di sana berkaitan dengan kasus makar Dan saat itu Firza masih ditahan Sehingga saat ini dengan disangkakan ya iya dengan kasus pornografi berarti Firza menyandang 2 satus tersangka Dan selain itu juga saat ini Rizik Syihab sebagai seseorang yang bersangkutan dengan kasus unsur pornografi ini Belum bisa diperiksa oleh Polda Metro Jaya karena yang bersangkutan masih berada di luar negeri Dan polisi masih akan terus mendalami dan mengumpulkan sejumlah alat bukti Yang akan memberatkan dari unsur pornografi Yaitu pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi Yang dengan ancaman 12 tahun penjara untuk Firza Husein sebagai orang yang memproduksi konten pornografi Krizia Baik, gadis piangka melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Baik, gadis piangka melaporkan